Kita kenal semua, Pak Faisal itu orang pintar, intelektual, khususnya beda ekonomi dan berani. Banyak orang pintar tapi tidak berani, banyak orang berani tapi tidak pintar. Beliau ini berani dan pintar, karena itu kita kehilangan sosok tokoh ekonomi yang seperti itu. Dan konsisten, dan menghadapi siapa saja. Menurut Bapak, di pemerintahan Prabowo-Gibla nanti diperlukan nggak siapa sosok ekonomi juga? Ya tentu, di pemerintahan apa saja, di negara apa saja, perlu ada sosok yang selalu mengingatkan dengan berani. Tapi harus dengan ilmiah, dasarnya belum ilmiah, konsekuen dengan data dan berani mengukakan akibatnya. Tidak banyak yang bisa begitu. Itulah Pak Faisal Basri, yang kita kehilangan pada hari ini. Pak tadi bertemu dengan Pak Anies juga, apa yang disampaikan tadi Pak ada diskusi? Tidak, biasa saja. Biasa saja Pak. Pak terakhir berkomunikasi dengan Pak Faisal ini, apa yang berlaku? Wah sering ketemu saja dalam suatu acara. Saya bilang beliau sudah tenang, banyak juga orang tenang karena itu, tapi pasti ada lagi generasi baru yang pintar dan berani. Pembelan atas yang lemah, pembelan atas yang lemah. Saya tersingkirkan, itu beliau ungkapkan menggunakan ilmu, menggunakan data, dan menggunakan artikulasi yang amat baik. Karena itulah perjalanan hidupnya adalah perjalanan pengabdian. Bukan hanya beliau menjadi analis yang netral, tapi analis yang memiliki sikap. Analis yang memiliki pandangan. Dan itulah yang membuat Bang Faisal Basri menjadi berbeda. Karena itu kita sebagai bangsa merasa bersyukur bahwa pernah ada anak bangsa yang tampil menjadi ekonom pejuang. Seseorang yang menjadi inspirasi. Kita semua kehilangan. Kami yakin almarhum kembali dalam keadaan husnul khotimah. Dan ilmunya akan terus berganda memberikan manfaat bagi semua. Hari-hari terakhir perjalanan beliau adalah hari-hari terakhir perjalanan perjuangan. Pergi ke Sumatera Utara untuk membela rakyat kecil untuk persoalan tanah. Yang itu semua mencerminkan bagaimana sikap perjuangan beliau selama ini. Almarhum adalah inspirasi. Dan insya Allah namanya, pikirannya, perjuangannya akan terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Gitu ya, makasih. Sudah berapa waktu, seringkali kita berkomunikasi saja secara telepon. Tapi memang beliau jam terbangnya tinggi sekali. Betul-betul kemana-mana. Tadi istri Almarhum cerita hari Rabu merencana berangkat ke Surabaya. Dalam kondisi sebetulnya waktu itu kurang sehat. Tetap saja memikir berangkat ke Surabaya. Gitu ya, cukup ya. Menteri, makasih. Tajam dan semuanya itu untuk kebaikan bersama. Dia ekonomi yang saya kira luar biasa. Dari segi pengetahuan dan juga dari segi praktek. Beliau itu banyak sekali kegiatan-kegiatan di lapangan yang sangat bermanfaat bagi kita. Jadi saya merasa kehilangan sahabat. Kita doakan muka-muka perjalanan beliau lancar kembali ke seseorang pencipta. Terima kasih. Kita kehilangan salah satu tokoh bangsa, Bang Faisal Basri. Saya kenal beliau sebagai senior saya di HMI. Tahun 1999 saya pernah mengajak Bang Faisal untuk mengisi seminar ekonomi di Irianjaya waktu itu. Saya kebetulan Ketua Senat. Beliau sangat orang baik, hambal. Pikirannya sangat luar biasa, kritis, yang konstruktif. Dan saya pikir kita kehilangan tokoh ekonomi yang menurut saya cukup luar biasa. Kita mendoakan Bang Faisal semoga diberikan pengampunan dari Allah SWT dan seluruh amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Dan semoga Allah SWT menerima risih yang paling mulia. Dan kepada seluruh kerabat yang pernah ada hilaf kata apa segala macam, saya sebagai juniornya mohon untuk dimaafkan. Bang Faisal ini menurut saya satu tokoh yang mampu mengeram para pejabat seperti saya. Jadi pikiran-pikirannya itu sangat kritis, tapi sebagian pikirannya itu benar. Jadi kontrol sosialnya itu bagus. Saya nggak tahu siapa lagi setelah Bang Faisal yang berani lantang untuk ngomong. Tapi itu sebuah kebenaran dan saya sangat apresiasi. Sangat, sangat, sangat. Saya dalam berbagai diskusi dengan beliau, sekalipun kami berbeda, kami sangat saling menghargai. Apalagi Bang Faisal ini kan ya boleh katakan salah satu guru saya lah dalam hal data. Sekalipun saya di challenge dengan data-data, bagus. Almarhum ini top deh. Belum tahu ya, belum tahu. Saya kebetulan menurut tiba, jadi saya langsung ke jenguk melayat di Almarhum. Baik, makasih banyak. Saya sama Bang Faisal itu lama banget berteman, karena beliau adalah tiga tahun di atas saya yang di FIUI. Waktu beliau menjadi asisten dosen, saya kemudian masuk LPM bersama-sama atau dekat angkatannya. Dan sesudah kembali kami sekolah, beliau menjadi kepala LPM, saya menjadi kepala pendidikan. Jadi kita teamworknya banyak sekali sama Pak Faisal, very long friendship ya, sama keluarganya juga dekat. Saya kenal Bang Faisal itu punya passion dan kecintaan sama Indonesia luar biasa. Beliau juga ingin terus melihat Indonesia dikelola dengan baik, dan oleh karena itu selalu menyampaikan pandangan-pandangan yang tujuannya adalah untuk perbaikan. Waktu saya menjadi menteri, saya sering mendengar pandangan beliau dan tentu saja itu menjadi salah satu yang sangat penting bagi kita untuk selalu memperbaiki polisi, regulasi, cara melihat isu atau masalah. Saya sama keluarganya, sama istri dan anak-anaknya juga dekat, jadi kehilangan, saya sangat kehilangan. Seorang teman yang sangat baik, loyal. Awalnya Bu dapat informasi dari Kementerian Pembangunan? Tadi pagi ya, sekitar subuh, saya dapat pesan dari sebagian dari teman saya di Kemengku, sebagian dari FAUI yang menyampaikan Bang Faisal, meninggal sekitar setengah empat pagi, jadi sekitar satu setengah jam sih sudah beliau meninggal. Tadi saya dengar dari Ibu Mbak Titi, bagaimana tiga hari terakhir sudah ada di rumah sakit. Aku nggak dengar sih kalau beliau ada di rumah sakit, tapi insya Allah khususunul khatimah buat beliau. Rakyat berkomunikasi dengan Pak Faisal atau Bu Basol? Kalau Pak Faisal dengan kami di Kemengku, waktu itu beliau di tempatnya timnya Pak Mahfud ya, di Kemengku PMK untuk masalah tim untuk pencucian uang dan masalah waktu rame-rame mengenai kami di transformasi biaya cukai dan pajak, beliau banyak memberikan masukan-masukan kepada kita. Jadi sangat-sangat saya hargai, sangat buat kami itu bagus dan merupakan pengingat yang baik gitu ya. Untuk mengurus negara, untuk memperingatkan terutama bagi staff-staff kita. Selalu ada yang mengamati, mengkritiki, dan melihat secara detail dan teliti. Buat saya secara personal itu sangat membantu. Karena tidak semuanya bisa kita lihat sebagai Menteri, sehingga kalau dilihat dari luar itu juga akan sangat membantu kita. Itu sosok yang dibutuhkan banget ya Bu untuk dipermenetaran selanjutnya Bu? Dari setiap negara, setiap mengurus perekonomian masyarakat yang segitu besar seperti Indonesia dan selalu perlu adanya check and balance, saya rasa pandangan-pandangan Bang Faisal memberikan penyeimbang bagi kita semuanya dan pengingat, saya rasa saya sangat memahami niat beliau itu sangat-sangat tulus dan out of his love tentang Indonesia. Jadi kita tahu agendanya dia adalah satu, ingin lihat Indonesia baik. Terima kasih telah menonton!